tadi ini kita sudah ketahui bahwa ada sebuah batu yang seimbang selama puluhan tahun ratusan tahun yang beratnya tidak main-main berat 3 juta kilogram atau 3 ribu ton benda yang 3 ribu ton diseimbang begitu lama diterpah angin hujan dan sebagainya dia tetap seimbang nah sekarang manusia berpikir bagaimana membuat bangunan yang tinggi menjulang tinggi ke langit begitu tinggi besar dan juga seimbang seperti gedung-gedung pencakar langit yang ada di Dubai sekarang orang-orang berlomba-lomba membangun-bangunan yang tinggi bertingkat ratusan kamar seperti perumahan-perumahan atau rumah-rumah susun yang sudah dibangun pemerintah sekarang untuk meningkat ke atas karena keterbatasan lahan lahannya sedikit tapi orangnya banyak bagaimana caranya kita buat bangunan bertingkat nah ini contohnya dia melihat bangunan-bangunan seperti ini nah kondisi seimbang kapan sesuatu itu dikatakan seimbang muncul pertanyaan kita kan kapan sesuatu dikatakan seimbang nah coba Anda pikirkan pertanyaannya adalah sederhana kapan sesuatu dikatakan seimbang ada yang bisa memberikan tanggapan kapan sesuatu itu dikatakan seimbang nah Anda ngerti kata seimbang ya izin menjawab Pak ya silahkan Oksana silahkan kalau sesuatu itu dikatakan seimbang kalau berat atau masanya sama oke tanpa satu dan lainnya Pak kita catat ya kalau berat dan masanya sama oke ada lagi pendapat yang lain Rafli Bani Pak ya siapa siapa Rafli Bani Rafli oke ketika diberi suatu gaya atau rangsangan dia bisa mempertahankan posisinya dapat mempertahankan kondisi ya mempertahankan kondisi kondisi nah di saat ada rangsangan atau gaya eksternal ya nama lainnya ya ada lagi ini lain satu orang lagi atau berapa lagi yang nah siapa siapa itu Srianisa muncul gambar siapa namanya Srianisa Srianisa oke bagaimana kalau musuh ya ketika kedua gaya sama sama besar apa tadi ulangi ketika kedua gaya sama besar kedua gaya yang sama besar oh kedua ketika jumlah gaya yang sama besar berarti saya kemah F kalau sama besar 5 F nya berapa sama dengan 0 ya nama kata ini ya oke baik nah disini ada kita akan menjawab bersama-sama saya tidak menjawab langsung tapi saya akan memberikan sedikit apa namanya rangsangan ya seperti itu anda pikir sendiri ya oke betul jawab tingkat teman-teman sudah apa gedung ini gambarnya ini gedung ya bangunan terletak di permukaan bumi ya pertama bangunan memiliki apa berat baik terus bangunan ini menekan permukaan bumi dia memiliki gaya tekan normal sebutnya normal tekan bangunan ini seimbang seimbang enggak apa bukti dia seimbang bukti dia seimbang dia tidak tidak apa tidak bergerak secara vertikal kalau dia tidak bergerak gaya berat dan gaya normalnya sama atau berbeda sama namun arahnya berlawanan kan artinya kalau kita jumlahkan gayanya ini coba kita jumlahkan yang ke atas itu positif yang ke bawah negatif ini berarti n kalau ditambah w nya ke bawah negatif min w kalau dia sama besar maka n positif negatif jadi negatif w kalau dia sama besar nilainya berapa 0 nah inilah benda dikatakan seimbang ketika sigma f nya sama dengan 0 jadi semua jembatan nanti ketika ada kuliah statika kuliah ada struktur statis semuanya pasti disamakan 0 semuanya pasti disamakan dengan 0 kalau dia dalam kondisi imbang tapi berbeda kalimatnya jika dalam kondisi bergerak bergetar selain gaya boleh ketahui tadi tidak ada yang menyebut satu yang ketinggalan tadi gaya sudah ada yang nyebut yang tidak ada satu torsi selain gaya benda dikatakan seimbang jika nah torsi torsi ini nilainya gaya dikali dengan jari-jari berputaran apa itu torsi torsi itu adalah sejenis gaya yang menyebabkan benda berputar berbeda karena kita ketahui kita ketahui dulu sebelum saya masuk ke sini ini saya jelaskan dulu ya naik atas tadi nah saya jelaskan disini aja dulu benda bergerak lebih ketahui ya benda itu bergerak ada dua jenis ada dua jenis ya pertama dinamakan gerak 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 translasi yang kedua dinamakan gerak rotasi ini ya perlu diketahui gerak ada dua ya translasi dan rotasi roda mobil geraknya apa itu kalau roda mobil berjalan rodanya geraknya apa rotasi rotasi selain rotasi juga bermaju atau mundur kan gitu ya nah selain dia berputar roda mobil juga dia maju atau mundur dia mengalami translasi gabungan translasi dan rotasi itulah yang dinamakan dengan menggelinding menggelinding gabungan antara translasi dan rotasi dia berputar dan dia maju itu namanya menggelinding gerak menggelinding ya nah ini dia syarat benda seimbang translasinya harus sama dengan 0 ya sigma f nya sama dengan 0 dan sigma rotasinya sigma torsi nya juga sama dengan 0 ini syarat sigma f dan sigma torsi sama dengan 0 itu lengkapnya ya nah nanti anda akan mengetahui torsi ini akan mengetahui nanti ketika belajar momen nah momen pada statika tidak memilih statika belum belum ya belum ya kali ya mungkin sudah 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 kan sudah ada momen ya sigma momen sama dengan 0 nanti ada suatu benda atau batang ditekan disini dengan gaya terpusat P terus diputar disini berapa lengannya sini maka P dikali lengan gitu ya nah lengannya berapa ini torsi ceritanya karena dia menganggap struktur itu dia bergerak memutar karena buktinya apa ketika dikenai beban disini maka struktur ini akan melengkung melengkung ini dia akan berpindah posisi membentuk sudut ya kan sudutnya berubah ini itu dinamakan dia mengalami rotasi makanya disini ada momen makanya ada momen karena benda seimbang momennya juga harus 0 maka sigma momen sama dengan 0 ceritanya kan maka P dikali berapa ditambah kalau momennya arah-arah jarum jam positif berlawanan jarum jam negatif kan bener tau ya tadi ya statika ya itu dasar dari fisika semuanya nah ada dua syarat seimbangan itu pertama benda itu sigma gayanya sama dengan 0 sigma torsi sama dengan 0 dua syarat tidak cukup kita menggunakan sigma torsi saja tapi juga kita harus menghitung sigma F sama dengan 0 maka untuk menguji betul gak hitungan statika kita kita mengujinya dengan sigma F sama dengan 0 ya ya kan diuji dengan sigma F sama dengan 0 kan nanti anda cari sigma momen sama dengan 0 cari dari titik A dapat lah dapet gaya gaya-gaya apa namanya perletakannya ya kan nanti gaya perletakan sudah dapat ya nah gini contoh ya ini rangka apa suatu benda di sini ada perletakan roll ya meretakan sendi ya nanti anda dapat sini misalkan sini A ya sini B nah dapat sini R A nya berapa dapat sini R B nya berapa ditekan dengan gaya P 10 ton nanti dapat sini 5 ton ya sini 5 ton nah betul gak hitungan kita 5 ton dengan 5 ton ini maka diuji dengan sigma F sama dengan 0 uji P yang arah bawah itu misalkan ini negatif ini arah atas ini positif ini positif maka diuji maka 5 ton ini R A positif ditambah R B dikurang P bener gak hitungan kita 5 tambah 5 kurang 10 oh ternyata betul sama dengan 0 nah kalau sudah sama dengan 0 berarti hitungan sudah oke diuji dengan sigma F kan gitu ya nah ini statika nanti ini lebih lanjutnya nanti belajar statika nah ini dia syaratnya sigma F dengan sigma torsinya harus sama dengan 0 ya torsi itu dihitung dari gaya yang bekerja ini gaya terhadap titik pusat putarnya oh ini ya maka R ini jari-jarinya jika dia membentuk sudut maka kita bisa mentegak luruskan sudutnya gayanya tidak luruskan maka sini menjadi F cos ya maka disini menjadi F sin kalau sini alpha ya nah contoh nah sebuah balok horizontal seragam dengan panjang 8 meter yang bisa dilihat sini ini ada balok 8 meter dan berat 200 200 newton ya beratnya 200 newton dipasang di dinding dengan sistem baut ini dibaut disini ya disini dibaut dibaut pasang baut disini pada ujungnya ditahan dengan kabel disini ada kabel dengan sudutnya 53 derajat disini ya kabelnya ya jika orang beratnya 600 newton ada orang beratnya 600 newton sini ini orangnya 600 newton sedangkan berat baloknya sendiri 200 newton ya berdiri sejauh 2 meter dari dinding nah jarak dia berdiri sini 2 meter jarak baloknya 8 meter ya tentukan tegangan kabel nah kabel ini akan menegang dengan tegangan T tentukan tegangan T ini dan arah biaya yang bekerja pada dinding nah arah gaya yang bekerja pada dinding ya cara mengerjakannya nah pertama kita tulis dulu apa-apa saja yang diketahui yang diketahui berat balok 200 newton yang kedua yang diketahui berat orang 600 newton terus yang ketiga panjang balok 8 meter terus berat jarak orang terhadap dinding 2 meter sudut tali 53 derajat dari balok ya nah berapa tegangan tali kabel ya tegangan kabel dan arah gaya terhadap dinding sekarang kita jabarkan dulu gaya-gaya pada balok tadi ya jabarkan dulu cara mengajakan tadi sudah bikin tahu balok balok tadi di sini ya kita ini kan ada ini yang kita hapus ini kita hitung aja baloknya berat balok tadi 200 newton di tengah-tengah bikin sini tengah-tengah 200 newton tengah-tengah balok ya orang berdiri tadi sini ya sejauh 2 meter 2 meter orang di sini ada gaya tekan orang di sini berat orang 600 newton dan tali T di sini sudutnya 53 derajat tentu untuk menyeimbangkan T ini akan ada gaya tahan pada dinding sebesar R ya kan kalau tidak ditahan di sini dia akan jatuh sebesar sini ya tapi ditahan oleh R ada baut sini ini dinding ada baut yang arah bautnya ini R sudutnya yang belum kita tahu ini yang akan kita cari ya berapa sudut berapa R nya gaya tahan baut di dinding itu berapa kekuatan bautnya yang cocok kita pasang di situ ya nah itu cara itu perhitungan sederhana untuk menghitung jembatan jadi kita masa bebannya tahu berat berat jembatannya tahu jika dibebani mobil truk sebesar berapa ton berapa kekuatan baut nah pada jembatan itu berapa ukuran baut materialnya apa nah itu sampai mekanika bahan ya nah sekarang kita jabarkan dulu gaya ini gaya tegangan tali tadi kita jabarkan dulu terhadap sudut-sudutnya jadi boleh Anda gambar garis normal disini nah garis normal disini ya misalkan disini ya disini juga garis normal ya nah ini sumber horizontal gambar kita ini aja jadi ini nanti dijabarkan sini ini terhadap sumber ini maka menjadi sini ya kan jadi apa disini t sin 53 ingat ya sudut mengapitnya kesini kan makanya ini yang cos t cos 53 yang diapit itu yang cos ya ingat ya yang tidak diapit itu sin maka kalau ini apa nih ini apa R cos teta ini kesini R sin teta ini ya ya paham ya sehingga gambar menjadi seperti ini ya di bawah bagian bawah bagian bawah kita dapatkan R sin teta R cos teta T sin teta T sin 53 T cos 53 ini 200 jaraknya 4 meter di tengah-tengah bentang karena ini beban baloknya ya tengah-tengah bentang 4 meter karena panjang baloknya tadi ini 8 8 meter ya tengah-tengahnya 4 meter tadi ya dari sini orang 600 Newton 2 meter dari dinding nah udah dapat ini sudah gampang nih nah ya udah dapat sudah gampang ya nah setiap gaya sudah kita dapatkan lengan lengan tegak lulusnya sudah kita dapatkan semua gaya sudah tegak lulus ya ini sudah tegak lulus sudah bidang sudah tegak lulus ini sejajar nah nanti kita cuma Anda perhatikan apakah benda-benda atau gaya-gaya yang sejajar ini ada momennya kalau dia sejajar dia tidak ada momen nanti kita lihat ya kenapa tidak ada momen karena dia tidak menyebabkan balok berputar ya coba kalau misalkan ini perhatikan gambar di kamera yang saya nanti pena ini pena yang saya pegang ini ketika saya sentuh dia dorong dia tegak lulus ya ke atas maka dia akan berputar tapi kalau saya dorong dia searah dengan arah penanya dia tidak berputar berarti gaya-gaya yang searah dengan balok itu tidak menyebabkan benda berputar itu tidak ada momen ya dengan kata lain kalau arahnya ke arah pusat putaran tidak ada momen kalau di arahnya tidak lurus ada momen ya nah maka kita hitung sigma F sigma F nya dulu sigma F sama dengan 0 nah ini perhatikan disini ini sudah agak masuk ke struktur ya saya ini sudah masuk ke struktur fisikanya sigma F sama dengan 0 perhatikan sigma F sama dengan 0 ingat syarat benda seimbang sigma F dan sigma tor torsi kita cari sigma F nya dulu sigma F sama dengan 0 maka yang searah sumbu X yang mana saja gaya yang searah sumbu X coba perhatikan yang searah sumbu X ada berapa gaya disini searah sumbu X Anda tahu sumbu X yang mana yang ini sumbu X ya ini sumbu Y ya ini Y ini X yang searah sumbu X mana gayanya R cos nah ini 1 2 R cos theta dan T cos 53 arahnya berlawanan kah ya ya berlawanan artinya yang arah kanan positif yang arah kiri negatif kita tulis dulu yang arah kanan R cos theta ditambah minus T cos 53 karena dia minus jadi kurang nah kalau ini nilainya harus sama dengan 0 karena dia harus seimbang sekarang sigma F yang searah sumbu Y ada berapa gaya 4 ada 4 yaitu yang mana R sin theta 1 T sin 5 3 2 200 N 3 600 N 4 yang arah atas positif yang arah bawah negatif berikan tanda ya ini 1 2 3 4 negatif negatif positif positif tulis yang positif dulu nih ya baru tulis yang negatif ini jumlahnya harus 0 gampang ya sudah dapat 1 sudah dapat 2 X sudah dapat Y sudah dapat yang sigma F sekarang sigma torsi ya saya hapus lagi ini oke sekarang sigma torsi perhatikan yang sigma torsi torsi sigma torsi sama dengan 0 ya sekarang kita tetapkan catatan nih kita tetapkan dimana benda ini akan berputar apakah di sisi sini taruhlah namanya A apakah di sisi sini namanya B sekarang kita cari yang menguntungkan cari titik yang menguntungkan ya di sini sudutnya sudah diketahui sisi B ini sedangkan di sisi A sudutnya belum diketahui paham ya jadi kita menetapkan titik putar di titik yang banyak tidak diketahuinya yaitu titik A R nya tidak diketahui sudut tidak diketahui kalau ini T nya tidak diketahui dan sin 5 3 nya ada berarti cuma satu yang tidak diketahui ini dua yang diketahui maka yang kita gunakan sini kita putar maka kalau kita menetapkan titik A sebagai titik putar maka semua objek berputar terhadap A ya tar ini berputar ke sana ya ini berputar ke sana ini berputar ke sana kita mulai dari T sin 5 3 nah ini bukunya bukunya dalam buku ini menetapkan kecantungan Inggris kalau Inggris itu yang berlawanan arah jarum jam positif dia ya maka yang searah yang searah jarum jam negatif kalau Inggris ya kalau Indonesia terbalik searah jarum jam positif berlawanan jarum jam negatif kalau di Inggris itu dia ini positif ini negatif kita ikuti bukunya aja ya negatif sedangkan itu kalau kita pakai yang Indonesia pun tidak salah hasil akan sama maka T sin 5 3 ini dia gayanya ingat torsi sama dengan gaya cross R gayanya tadi ini berapa jarak T sin 5 3 terhadap A T sin 5 3 jaraknya terhadap A berapa ini kesini 8 meter ya kan masukkan sini positif ya kan ditambah yang ini dulu nah 600 nah 600 gayanya negatif sudah kita tulis ya negatifnya sini sudah tulis jarak 600 ke A berapa 2 ditambah 200 negatif ya nah 200 jaraknya terhadap A berapa 4 sigma nya sama dengan 0 dari persamaan persamaan 3 dari persamaan 3 kita mendapatkan nilai T ya karena ini sudah bisa 600 x 2 dapat itu 1200 200 x 4 itu 800 dikurang ini ini bla 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 masukkan hitung kalkulator maka didapatlah tegangan talinya 313 newton paham ya maka didapat tegangan tali 313 newton dari persamaan 3 kalau tegangan tali sudah dapat nah ini sudah gampang ya maka sisi sebelah sini sudah dapat kita cari R dengan T yang ada di sini sekarang kita cari sudut kita cari sudut sudut R cos theta ini nilainya berapa kalau dia T T nya tadi 313 newton 313 newton ini kita masukkan ke sini ya kita masukkan ke sini paham ya angka T dari substitusi ke sini substitusi lagi ke sini maka persamaan 1 dan persamaan 2 mendapatkan hasil persamaan 1 mendapatkan nilai 188 newton ya persamaan 2 mendapatkan hasil R sin theta sama dengan 550 newton ya kan maka kita cari tangannya tangan sama dengan sin per cos R sin theta per R sin cos theta R cos theta R sin theta 550 R cos theta 188 maka didapatkan tangan theta nya 2,93 R si tangan kan R si tangan kan maka didapatkan theta nya 71,1 derajat ya 4 sekarang dicari R nya karena theta nya sudah dapat pakai rumus yang ini lagi saja nah dari rumus yang ini masukkan sini pindahkan sini maka dicari R 188 dibagi cos theta cos theta yang sudah dapat cos theta 21,1 maka didapatkan R nya 580 newton selesai kan ya paham ya nah nanti saya kasih latihan oke ya nanti saya kasih latihan oke kita bisa hapus lagi oke ini soal kedua nih orang naik tangga ya nah sekarang eh ada waktu 19,11 ya nah sekarang latihan latihan silahkan anda kerjakan soal ini ya saya kasih gambarnya oke oke Oke, ini kita... Oke, di sini diketahui masa balok itu adalah 200 kg. Masa orang, masa perang itu 60 kg. Jadi, orang ini berjarak dari dinding jaraknya adalah 1,5 meter. Nah, pertanyaan sama dengan soal contoh tadi. Tentukan gaya R dan sudutnya. R ini adalah gaya tahanan pada dinding. Tahanan pada dinding. Dan tetanis sudutnya seperti tadi. Ini ada dibaut sini, dibaut. Kasih baut sini. Dibaut. Tentukan. Saya kasih waktu kurang lebih berapa ya? Kira-kira 5 menit cukup nggak ya? 5 menit ya. 5 menit. Nah, silakan sekarang pukul 10 lewat 08. Anda nanti saya panggil secara acak pada pukul 10 lewat 13. Silakan dikerjakan. Saya panggil secara acak ya. Oke. Terima kasih. 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 Iya sudah ya Nah sekarang kita udah lebih 5 menit nih saya kasih waktu malah sampai 8 menit sudah selesai tadi ya saya panggil Aisyah Nabil Halo Aisyah Nabil Nah berapa nilai R nya Aisyah belum R nya baru sampai T nya Pak saya bingung habis itu nyari yang R nya kayak mana Oh T nya berapa T nya 70,75 bukan Pak ya catat tuliah 70,75 ya Newton Newton ya satuannya ya Oke Aisyah nah selanjutnya Filipus Filipus ada Filipus Halo Filipus mana nih Filipus waduh nih dipanggil berpaling masuknya ini berarti enggak ada orang nih ya Atau mungkin perangkatnya rusak nih Oke saya ganti Filipusnya kayak gangguan perangkatnya nih ya Muhammad Derin sudah belum ini belum pernah nih kayaknya mau dirimu ya Halo ah bagaimana mau derin airnya berapa eh berin ya ernya saya belum ketemu Pak Wah eh saya sudah T sama sudut ah T nya berapa T nya saya 162,6 koma 6 Oke sudutnya berapa eh 45 45 derajat juga ya sama ya Oke Oke nah yang lengkap ada yang lengkap R nya dapat dengan sudutnya dapat siapa angkat tangan S enak aku Pak tapi rapli rapli silahkan rapli nilainya jauh banget Nah ada apa-apa R nya berapa R nya 6.969 Newton 6.999 ya 69 69 69 69 69 Newton Oke tetanya tetanya 45 derajat 45 oh sama dengan derin ya Oke ini ada ini ya ini ya ini ya ini siapa yang benar siapa yang salah salah tidak apa-apa namanya belajar ya Nah kita cari sama-sama ya Pak Pak ada yang jawaban tambahan nyoba jawab juga Oh ya boleh Oke silahkan Cahyani saya R nya dapat 4300 kalau tetanya dapat 45 derajat 45 derajat teta sama 45 derajat oke nah unik lagi nih berbeda lagi ya Cahyani ini 4300 kalau rapli tadi 6900 6969 kalau ini belum dapat Aisyah dengan Aisyah baru T ya derin tambah teta nih sudah R dengan teta tapi ini berbeda jawaban dengan Cahyani ya Bapak ya ini nambah jawaban Pak nah siapa tuh derin pak oh derin ya sudah dapat R nya derin ya Pak nah berapa R nya 162,4 koma empat oke nah nih nih kecil nilainya ya Nah tadi 162,6 T nya Rnya 162,4 162,6 bedanya 0,2 ya oke nah sudah kita dapatkan tiga empat ya empat jawab sudah bagus sudah berhasil penjawabnya ya walaupun kita belum tahu siapa yang benar apa yang salah ya Nah kita cari sama-sama ya saya harus dulu oke nah sekarang kita jawab ya sambil mengoreksi jawabannya benar atau yang salah yang mana ini gayanya orangnya 60 kita ambil gravitasi 10 saja lah ya jadi 600 Newton ya tengah-tengah bentang 200 kali 10 2000 Newton telepon ya 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 kan nah eh ini kita hapus dulu nah tulis lagi disini tulis jarak 200 kesini ini 2000 ini jaraknya adalah tadi tengah-tengah jadi jaraknya ini berapa tadi lupa kapus tadi panjang tadi berapa ini panjang matang 6-3 ya 3 meter ya ini ya oke bagus nah kan kita gambar ini T nya disini dan gaya lawannya disini R sudutnya sini kita yang kita tahu ya ya 45 ini kita bikin sumber vertikal sumber horizontal maka sini menjadi T sin 45 ini menjadi T cos 45 ya sama ini juga sama ya R sin teta dan sini R cos teta nah coba ya ini perhatikan nah oke sekarang dengan mudahnya kita sigma x kalau sumber F ini cukup mudah saja R cos teta dikurang dikurang cos 45 45 0 ya kan gitu ya nah sigma loh nih kok sigma F sigma F sigma Y nya nah Fy ini ada tiga ada empat ya R sin teta plus plus ya T sin 45 kurang 600 kurang 2000 sama dengan 0 ya kan sigma Torsi kita putar disini putar sini kenapa putar disini karena dia sini ada dua nih tadi ya nah maka T sin kali T sin 45 kali 6 ya positif ya ini ya dikurang 600 kali 1,5 dikurang 2000 kali 3 sama dengan 0 dari sini kita dapat nilai T nah ini ada yang jawab seperti ini ada ya ada ya berapa T nya nih kalkulator 98 57 bukan beda ya nah coba di kalkulatorkan bener gak 1062 6,3 1062 6,3 1062 ya ini 1062 eh 1626,3 oh 1626,3 Newton nah ini ya kalau dari yang hasil yang saya bikin ini ya saya gak kalkulator lagi ya kan nah sekarang kita input nilai T ini di atas ya ini di persamaan FX sama FG maka dari sini kita mendapatkan ini saya hapus dulu ya dari sini saya dapatkan R cos teta berapa ini R cos theta nya dari sini saya dapatkan R sin teta berapa R cos theta ada yang cari kekulator itu 623 1626 nah cepat 1149,9 ya ini ya 1149,9 R sin tanya lagi koreksi kalau saya ada yang salah ya mungkin ini kurang 600 dikurang 2000 nah ini ini jawabannya adalah serap seribu empat ratus empat ratus lima puluh ya kita bulatkan lah ya nah sekarang kita cari tetanya asli tangan dari ini bagi ini ya sin per cos ya sip sip pakai paka kotor gini sip ya pencet tangan min 1 nah tangan min 1 dalam kurung 1450 dibagi 1149,6 nah sudutnya 51 ya koma 59 nah berbeda tadi ada 45 ya ternyata sudut 51 nah sudut 51 ternyata nah sekarang kita masukkan lagi ke atas persamaan yang tadi nah ini nah masukkan sini persamaan ini dapat saya tanya masukkan sini dapat cari R nya ya kita cari R ya maka R nya adalah 1149,9 dibagi buka kurung cos nah 51,59 ya nah ternyata didapatlah nilai R nya nih R nya adalah 1850,8 nah disini jawabannya belum ada yang benar ya belum ada yang benar ya nah coba perhatikan ya jadi ini jawabannya yang saya tulis di depan ini mudah-mudahan bisa mengoreksi ya salahnya di mana ya terus apa yang salah pada step by step tadi ya nah mudah-mudahan bisa memperbaiki dan mudah mengerti kita masukkan langsung ke soal yang keselanjutnya ini bisa screenshot saja ya nah kita lanjut ke ini materi yang ini masih ada soal yang kedua kita 30 menit lagi kalau 30 menit lagi kita langsung soal ini lah jangan soal kedua ini lewat dulu ini nanti ada kapan-kapan lah kita lihat disini struktur nah ini struktur ini menarik ini makanya soalnya banyak yang menarik menarik tapi banyak waktu yang pun kita butuhkan saya takutnya nanti kalau saya bahas-bahas soal seperti ini saya gak nyampe titik berat kita titik berat dulu lah kalau ada sisa waktu kita bahas soal tadi nah selain keseimbangan keseimbangan benda tadi kita sudah tahu ya sebuah benda seimbang sigma f-nya harus 0 sigma torsi sama dengan 0 kita juga harus mencari titik berat benda kalau bendanya beraturan mudah gampang lingkaran di mana titik beratnya di tengah kalau segi 4 titik beratnya di mana segi 4 cara mencari titik berat di mana segi 4 cukup kita silangkan diagonalnya segi 4 ya titik berat di mana silangkan diagonalnya maka cari di tengah ini titik beratnya ya W-nya di sini nah kalau lingkaran W-nya di tengah kalau dia persegi panjang diagonal sini W-nya kalau dia segi 3 nah segi 3 bagaimana cari W-nya ini sini ini sini ya ini apa nih nah ini kurang tepatnya seperti 3 dari tinggi seperti 3 dari tinggi biasanya ya nah di sini titik-titik beratnya nah kalau benda seperti yang gambar di depan ini bagaimana benda tidak beraturan nih tidak beraturan batu ya titik beratnya di mana nah kita ambil 3 titik poin M1 M2 M3 di mana sini kalau kita letakkan pada semua koordinat dia memiliki koordinat X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 titik berat itu ada 2 bisa terhadap sumbu X yang dinamakan XCM X sentral metasentrik metasentrik titik berat terhadap sumbu X dan juga bisa YCM titik sentral terhadap sumbu Y tergantung pada yang mana ditanya jadi kalau pada soal tentukan titik berat terhadap sumbu X maka sumbu X saja dicari tentukan titik berat terhadap sumbu Y maka sumbu Y yang dicari jika tidak ditanya yang mana X1 Y nya maka kedua-duanya yang dicari ya nah cara mencari titik berat pada sumbu X maka M1 X1 M1 dikali X1 X1 itu yang mana Pak ini X1 itu adalah jarak dia terhadap sumbu X ini X1 maka ini X2 ini X3 paham ya nah kalau Y nya bagaimana saya hapus dulu yang ini Y nya bagaimana Y1 itu adalah ini Y1 ini Y2 ini Y3 makanya dikalikan kalau X1 dikalikan dijumlahkan dibagi jumlah masa jumlah ma masa masa ada macam-macam kalau bendanya satu dimensi bukan masa tapi panjang L1 X1 L2 X2 L3 X3 per L1 tambah L2 tambah L3 kalau bendanya dua dimensi A1 X1 A2 A2 X2 A3 X3 per A1 tambah A2 tambah A3 gini jadi titik berat itu persamaannya tergantung dimensi kalau dia satu dimensi maka L dikali X per sigma L kalau dia dua dimensi A dikali X per sigma A kalau dia tiga dimensi volume kali X per sigma volume kalau dia sebuah titik tidak ada dimensi masanya kan expert X M ya tiga tiga rumus tiga kondisi tiga rumus tiga kondisi example nah ini nah ya diketahui sebuah nah carpenter square ya berbentuk L mister ya berbentuk L lokasi tentukan titik pusat gravitasi nah ini bagaimana cara mengecekannya ini bendanya satu dimensi dua dimensi saya tanya dulu satu dimensi dua dimensi dua pak dua dua pak dua ya ismi 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 padia dua dimensi tiga dimensi dua dimensi satu dimensi atau tiga dimensi dua pak dua ciri-cirinya dua kenapa dua ismi karena punya panjang sama lebar nah vertikal sama horizontal iya bagus itu ya ciri-cirinya ada panjang ada lebar kalau dia cuman ada panjang satu dimensi tapi kalau ada panjang ada lebar ada tebal tiga dimensi ya cara mengecekannya gini pertama kita potong benda ini menjadi dua benda ini kita potong menjadi dua ya tergantung Anda potongnya arah mana terserah saya potongnya arah bawah ini saya potong arah bawah saya bikin diagonal untuk mencari titik pusatnya sini pusatnya sini pusatnya ini benda pertama kita namakan A1 ini benda kedua kita namakan A2 luas benda A1 luasnya berapa panjang kali lebar 4 x 18 72 luas A1 A2 luasnya berapa 4 x 8 32 ya sudah dapat A1 dan A2 dicari jarak dia terhadap sumu X dan jarak dia terhadap sumu Y X1 maka berapa jarak titik ini ke X eh titik ini kita bikin dulu sumu Xnya itu disini nah putus-putus ya X ini X ini Y berapa ini titik tengah ini kesini berapa ada yang tahu tengah-tengah ini 4 cm tengah-tengah berarti sini-sini 2 cm paham ya paham ya jangan sampai nanti ini banyak saling banyak gak ngerti kadang-kadang ada yang gak ngerti nah X2 ini tengah-tengahnya disini berapa jaraknya kesini ada yang tahu ada yang tahu dapatnya 8 ini dari mana ada yang tahu gak nah gitu maksud saya ini kesini tadi 4 berarti ini kesini berapa ini kan 12 nih disini berapa 8 8 tengah-tengah 8 4 4 tambah 4 8 paham ya ya paham ya jadi itu gak ada apa lagi masalah ya oke ini pertama saya pelan-pelan karena ini menjadi penting sekali karena ini banyak yang salah saya lihat disini sekarang Y Y1 tengah-tengahnya disini Y-nya ini kesini berarti tengah-tengah dari berapa 18 tengah-tengahnya berarti 9 9 mudah ya ini ya ini kesini 2 paham ya udah itu sudah kita dapatkan sudah selesai ini tahap yang selanjutnya paling mudah kalau sudah dapat itu semua paling mudah semuanya cari X karena dia dua dimensi A kali X per sigma A A1 X1 tambah A2 X2 A1 72 kali X1 masukkan aja nih 2 32 dikali 8 72 tambah 32 tambahkan tambahkan 3,84 X 3,84 X 3,84 itu belum sampai 4 disini kira-kira sini sampai sini ini kira-kira nah sini jadi kita boleh gariskan disini di sini gambar ya Y AY per sigma A A1 Y1 A2 Y2 disini ya 72 kali 9 72 32 kali 2 per 72 32 maka dapat 6,84 6,84 itu disini kira-kira nah ya nah maka pusat masanya disini nih pusat masanya disini pusat masa nah dapatlah titiknya adalah X pusat masa di koma Y pusat masa yaitu 3,84 per 3,84 koma 6,84 paham ya paham ya nah sudah paham itu gampang itu kita tinggal latihan soal kedua masih ada waktu ya kita latihan dulu ini saya hapus oke soal yang kedua nah nah ini ada ini agak jelek yang ini ini tingginya ini sampai sini 12 cm ini sampai sini 3 cm ya ini sampai sini 3 cm nah ini sampai sini ini 10 cm nah pertanyaan adalah tentukan tentukan y cm x cm timenya 5 menit bisa panggil lagi silahkan kerjakan ya minimum menit selamat menikmati 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 Saya panggil, tadi yang belum, yang belum nih, mana yang jarang saya panggil ya. Ah, Kevin Glendy, ada Kevin Glendy. Halo Kevin. Kevin. Ada orangnya nggak nih, Kevin Glendy. Kevin, ada orangnya, Kevin, 2155-011-017. Tidak ada kayaknya ya, Kevin ya. Oke, kita panggil. Keisha. Keisha ada? Ada, Pak. Nah, Keisha, udah ketemu Keisha hasilnya? Udah, Pak. Tapi kayaknya salah DPX2-nya. Ah, nggak apa-apa. Berapa Keisha? Kalau saya, X-nya 2,9. Kalau Y-nya 4,74. Y-nya 4,74. Oke. Bagus ya, udah dapet keduanya ya. Nah, saya panggil lagi, satu lagi. Muhammad Raihan. Ada? Muhammad Raihan. Halo, Muhammad Raihan. Raihan ada, Raihan. Maaf, Pak. Lagi nyari, Pak. Belum ketemu, Raihan. Satu pun belum ketemu. Waduh. Tiba kita panggil lagi. Kevin Glendy. Kevin Glendy ada. Ada? Kevin, ini nggak ada kayaknya ya. Kita, kalau nggak ada, kita boleh. Saya X1-nya dapet 31,15. Terus X2-nya dapet 24, Pak. Raihan, Raihan tadi ya. Y, maksudnya. X-nya berapa? 2, Pak. X-nya berapa? 3? X-nya. Raihan, Bapak. Raihan, Raihan. Mana suaranya nggak ada? Kok hilang? Tiba-tiba hilang nih. Lenyap begitu saja nih. Aduh, bingung juga bisa ini. Kita panggil. Terakhir, siapa yang sudah bisa menjawab? Nah, kita berikan pertanyaan. Ke audiens lah. Siapa yang sudah? Dan jawabannya sudah ketemu dua-duanya. Saya catat. Saya sudah nanggu, Pak. Ah, siapa? Cynthia. Cynthia, silakan Cynthia. Berapa X? X-nya ketemu 3,34. Ya, terus Y-nya? 4,34. 4,34. Oke, bagus ya. Bagus. Ada lagi? Saya, Pak. Ismi, ya. Silakan, Ismi. Saya nemu X-nya 3,52. Y-nya 4,34. 3,52. Y-nya 4,34. 34. Tiga, empat. Oke. Ya, sudah empat orang. Cukup ya. Sekarang kita coba jawab sama-sama dan saling mengoreksi ya. Yang mana yang benar? Apakah tadi jawaban dari Ismi, apa sih, Cynthia, atau Raihan, atau siapa tadi? Nah, kehapus belak namanya ya. Nah, nih. Pertama kita bagi bendanya. Ini sudah terbagi, sebenarnya sudah mudah ya. Jelek sekali garisnya. Nah, kita ganti warna. Kita bahas putus-putus ya. Nah, bidangnya hidup ini. Pusat masanya di sini. Ini putus-putus lagi. Pusat masanya di sini ya. Sekarang kita, ini adalah A1. Ini adalah A2 ya. A1-nya cari dulu. A1 sama dengan ya. A1, 3 kali 12. 36 ya. A2. 3 kali 7. 21 ya. Oke. X1. Nah, X1 dulu. Ini ke sini, setengah ini 1,5 ya. X2. Ini ke sini. Ya. Ini tadi 7, setengah 3,5. 3,5 tambah 3, 6,5 ya. Oke. Ini muat. Sini aja lah. Y1 ya. Ini ke sini, 6 ya. Y2 ini ke sini. Y1,5 tambah 6. Eh, 1,5 tambah 9. Ini 10,5 ya. 10,5 ya. Yang Y2 benar ya. 1,5 tengah-tengah 3. Ini kan sisanya. Kalau sini 3, maka sini sisanya berapa? 9 ya. 9 tambah 1,5. 10,5 ya. Baik. Nah, udah cari depan ini udah gampang ini. Tinggal kita. Nah, siapus dulu. terus lo bersihkan dulu ya. Biar enak kita nulis-nulis ya. Oke. Siapus. Nah, X. Nah, mudah nih kan. A1, X1. Ini kok pena saya macet ini. A2 X2 per A1 tambah A2. 36 kali 1,5 tambah 21. Ini A2 ya. Kali 6,5 dibagi 36 tambah 21. Ini A5 7 ya. Nah, mulai kaklator bermain di sini kan. Jadi, kita cari 36 kali 1,5 tambah 21 kali 6,5 ya. Dibagi 57. 3,34. Nah, jadi Cynthia ya. Siapa tadi? Yang 3,34 tadi? Oh, iya Pak. Nah, benar itu. 3,34. Tapi saya yang Y-nya salah, Pak. Oh, Y-nya salah. Benar Pak. Y2-nya 1,5. Oh, iya. Itu harus ke bawah ya Cynthia ya. Sampai dasar ya. Nah, karena semua dihitungan sampai dasar. Oke. ini 3,34. Nah, sudah benar ya. Satu orang sudah benar. Nah, sekarang Y. Kita hapus aja nih. Nah, tinggal kita ganti ini aja. Nah, ganti ini aja. Nah, Y-nya adalah Y1, Y2, 36 x 6, 21 x 10,5. Ya. 36 x 6. 5,7 x 3, Pak. Ah, sudah ketemu ya? Sudah, Pak. 10,5. Ya, 7,6. 7,6, Pak. Nah. Nah, ini. Nah, itu jawabannya. paham ya? Udah ya? Sampai sini sudah paham ya? saya harap semuanya sudah ngerti lah. Jadi, tidak ada lagi yang masih bingung. Karena ini nanti soalnya ada yang bentuk volume, ada soal yang bentuk luas, ada yang bentuk panjang. Kalau panjang gampang ya. Cuma satu dimensi. Kalau ini, kan, kalau dia dua dimensi, kan cari luasnya dulu. Nah, ini write the necessary condition for equilibrium of the object shown in the figure. jadi kita cari kondisi seimbangan objek satu objek ini misalnya ini ya. Nah, ini kan sudah dicari ya. Nah, ini jembatan. Tentukan titik berat. Nih, hatiannya. Di rumah ya. Ini tugas ya, di rumah ya. Ini tugasnya ada satu, dua, tiga. Nah, yang ini tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, dalam bentuk persamaan saja. Tentukan kondisi kelembangannya. Kita tentukan kondisi kelembangannya. Persamaan satunya apa, persamaan duanya apa, persamaan tiganya apa. Itu saja. Yang soal nomor satu ya, tidak ada angka. Soal nomor dua, ada angka. Ini cari. Nah, ini soal nomor dua itu saya jelaskan ini masalahnya tadi ya. Nah, ini gimana nih? Kita masih cukup waktu nggak? 5 menit lagi, ini nggak cukup. Kita absen aja ya. Soal nomor dua ini Anda lihat di contoh di sini. Contohnya ada di sini. Nanti ini bukunya, apaan, materi ini saya aneh. Contohnya ini. Contohnya ini. Saya harap bisa lah belajar mandiri ya. Nah, kita nggak cukup waktu untuk menjelaskan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Oke, kita absen dulu. Absennya kita lewat ini aja ya. Oke, silakan disiapkan perangkatnya, tambahannya. Nah, ini kodenya silakan di-scan. Oke, jadi tiga soalat yang tadi dikerjakan saja. Kumpulnya hari Kamis ya. Kenapa saya terus ngasihkan tugas? Karena ini kuliah online ini kalau nggak dikasih tugas, mungkin Anda nggak belajar gitu. Jadi, bukannya memberatkan, tapi memang itu kewajiban ya. Di mana kalau kuliah itu kasih tugas wajibnya. Biar bisa belajar mandiri. Karena kita tidak ketat muka. Kalau ketat muka mungkin nggak perlu pakai tugas lagi ya. Karena saya kasih tugas langsung di kelas. Tapi kalau tidak terpukas seperti ini, harus dikasih tugas. kalau nggak itu susah. Ini sudah pertemuan ke-12. Berarti kita tersisa tinggal tiga pertemuan lagi. Nah, tiga pertemuan lagi ini ada dua materi lagi. Satu pertemuan saya gunakan untuk kuis. Jadi, pertemuan ke-16 ujian akhir. kelar. Sudah selesai. Ini kita